Baru-baru ini, Kwon Unbi tampil memukau di panggung Universitas Kepolisian Nasional Korea. Seperti penampilannya di Waterbomb beberapa waktu lalu, Kwon Unbi kembali buat heboh dengan outfitnya non-seksi. Meskipun demikian, kehebohan dari penampilan yang memukau agaknya tidak selalu mendapat dukungan. Seperti halnya penampilan Kwon Unbi pada 20 September di Universitas Kepolisian Nasional Korea. Ia membawakan lagu yang berjudul The Flash dan Underwater di panggung festival Universitas tersebut. Kwon Unbi mengenakan tuk-tuk yang bersifat tembus pandang dan padu-padan dengan rock tenis hitam. Atasan yang dikenakan Kwon Unbi bukan hanya memperlihatkan sebagian dadanya, melainkan juga lingkar pinggangnya. Impact dari outfit yang dikenakan sang artis, beberapa pihak mengklaim bahwa Wulim Entertainment, agensi Kwon Unbi mengkomersialkannya dengan outfit terbuka. Para penggemar pada akhirnya mengunggah hashtag di media sosial, seraya menuntut Wulim untuk mengganti stylist. Berikut beberapa komentar netizen. Wulim mengkomersialkan selebriti mereka secara berlebihan. Mengapa kamu tiba-tiba mengenakan kostum ini padanya? Tapi banyak idol wanita yang memakai hal seperti itu, dia hanya dibenci karena dia memiliki tubuh yang glamor. Bukankah penyanyi wanita diperbolehkan memakai pakaian seperti itu? Dia bahkan tidak memperlihatkan dadanya. Dia hanya akan seperti ini karena tubuhnya bagus. Dia dibenci karena tubuhnya bagus, dia bisa memakai pakaian aneh apapun yang dia inginkan. Menurutku, Unbi sangat disukai, tapi aku bertanya-tanya mengapa dia selalu memperlihatkan tubuhnya seperti itu, komentar yang dia dapatkan sangat menyebalkan. Sepertinya perusahaan akan terus mendandaninya seperti itu. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!